Di episode kali ini, gue dan Livia mau staycation di Hotel Bintang 5 yang budgetnya cuma 2 jutaan aja. Lokasinya strategis dan fasilitasnya ada apa aja ya di sini? Oke guys, ini series-seriesnya kita yang staycation lagi. Ini kita baru sampai di R.A. Suite Simakupang. Dan kita udah dapet kamarnya sih, kunci kamarnya itu di 10-11. Ini Livia udah gak sabar banget untuk check out tempatnya. Ini kuncinya, Liv. Oke, mari kita masuk. Oke, langsung. Ini kamarnya lah. Jadi begitu masuk, gue bakal langsung liat kayak ada kitchen-nya. Terus ada living room-nya. Ini cukup gede sih. Jadi per malam. Kedua sebelah sini. Ini kitchen, terus ini ada living room juga. Ini cukup gede sih. Luasnya tuh kalau gak salah sekitar 58 km. Harga per malamnya itu sekitar 2 jutaan. Dapet breakfast, dapet parkir, dapet light check out juga. Ini oke banget sih. Terus dapet kasurnya juga. King size bed. Lalu kita masuk ke dalam, ada toilet, terus dapet bathtub dong. Iya. Uh, mantep. Oke. Oke, ada lemari lagi. Nah, ini toilet udah pisah. Oke, cakep sih. Ini langsung city view ya. Langsung city view. Nah, yang kira-kira kayak gini living room dan kitchen-nya gede sih. Nyaman banget. Untuk 2 jutaan di japsal, ini oke banget sih. Dapet view kota juga. Dapet view MRT. Iya. Kurang lebih kayak gitu guys. Oke. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya menurut gue pribadi, kayak service apartment gitu sih. Jadi kayaknya lu bisa masak juga. Dan juga kayaknya untuk harga 2 jutaan semalam bintang 5 di daerah Jakarta Selatan tuh menurut gue lumayan emported sih. Untuk kamarnya sendiri gitu. Oke banget sih. Oke banget. Terus kayak dia yang gue rilas juga nih, bagian kamarnya tuh terpisah. Jadi kalian tuh bisa dapet privacy juga. Misalnya kayak kalian bawa anak atau apa gitu. Nah, ini salah satu fasilitas di R.A. Suite Al-Sima Tupang. Ada namanya Dian Elite Lounge. Langsung aja kita masuk kali ya. Nah, sekarang nih gue datengnya tuh pas lagi afternoon tea. Ini dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Eh, sampai jam 6 sore. Nah, ini salah satunya nih. Pretty much lu kayak snacking gitu sih. Lu bisa ambil apa aja sepuasnya. Terus abis itu kayak ada soda, ada tea, ada minuman. Ya, kurang lebih kayak gitu. Terus di sini nantinya nih bakal ada buffet station gitu. Di jam 6 sore, 6 sampai jam 8 itu cocktail hour. Di mana kalian tuh bisa makan kayak buffet dan juga cocktails gitu sih. Kurang lebih kayak gitu. Nanti gue nanti jam 6 ini bakal diisi semua nih. Dari sini sampai sana. Dan view-nya ini sih yang kayak benar-benar. Wah, gila cakep banget. Ini kayak short gateway gitu sih menurut gue. Ini ada si Livia nih. Lagi menikmati. Menunggu sunset ya, Livia. Yang ke atas selatan. Cakep banget gak sih? Nah, sekarang lu bisa ngeliat juga nih macetnya kota Jakarta juga. Sekarang masih jam 5.12. Wuh, gila. Orang lagi macet-macetan, kita lagi di sini. Mantul gitu. Oke Lev, gimana caranya untuk nikmatin si Dian Elite Launch ini? Caranya ada dua nih. Antara lu nginep di kamarnya Elite Suite ke atas. Atau lu bisa bayar Rp390.000 untuk per hari per orang. Itu lu bisa dapet breakfast, dapet afternoon tea, dapet evening cocktail. Dapet evening cocktail tuh lu dapet buffet makanan juga gitu. Jadi sebenarnya oke banget lu dapet kayak free alcohol. Iya. Gitu juga. Menurut aku sih lumayan worth it banget sih, Lev. Bener banget, lu cuma diurusi 50. Biasanya kalau bintang 5 lain tuh sekitar 800.000 gue nunggu, oke banget. Iya oke banget sih. Jadi ini bintang 5 juga lu masalahin. Terus lu cuma tanpa 3.5, lu bisa mabu ora di sini loh. Kayak, you know, apa sih namanya. Minum-minum glow dulu sini sebelum lu ke Mokot Club gitu. Iya kan? Iya. Kurang lebih kayak gitu guys. Sekarang kita mau nikmatin. Sunset di sini. Dan cocktail hour. See ya. Oke sekarang kita mau fasilitator. Kita pertama mau ke poolnya dulu. Jadi semua fasilitatornya itu ada di lantai ini. Iya. Di sini guys. Jadi dia ada gym, ada spa, ada pool, ada kid's corner. Nah kita ke mana dulu, Lev? Ke pool dulu yuk. Ke pool dulu. Apa ke spa dulu, Lev? Sebelah kiri ini pas. Ini ada spa, namanya Rasa Spa. Rasa Spa, oke. Kira-kira kayak gini. Nah sebelum ke pool, ini kita ngelewatin Mam Thai-nya gitu ya, Lev? Iya. Oke. Ini masih bagian dari si restoran Thai-nya ini. Ini cuma di bagian outdoor-nya. Ini lokasinya nantai 5. Jadi kayak bisa dibilang bisa ngeliat kota Jakarta juga ya, Lev? Nah ini ada pool sebelah sini. Ini kayaknya kalau sore-sore, sunsetan bagus ya. Terus sebelah sana, terus kayaknya lo bisa liat di gedung-gedung. Kayak gini kurang-ngati. Poolnya terus ada yang mati. Lihat gak tau? Sebelah sana ada yang mati. Lagi yang lewat. Kurang lebih kayak gini. Ya. Cukup kali ya? Iya cukup. Sekarang kita gymnya ya? Gymnya, let's go, Lev. Di depan gymnya ada kids' corner. Iya. Jadi sebenarnya hotel ini family dan kids' friendly juga sih. Jadi kita liat banyak family gitu. Iya betul. Jadi sebelah kiri ini sebelum gym. Ini sebelah kanannya Raga Gym. Ini ada kids' corner dulu. Jadi ya, sebenarnya kata Livia nih hotelnya family family gitu sih. Nah, ini langsung masuk. Untuk gymnya gede juga sih. Iya. Dan lengkap loh ternyata. Coba kita liat. Gymnya tuh. Gede gak sih? Ada beberapa orang kayak lagi olahraga juga. Ya, kurang lebih kayak gitu. Coba, Lev. Kita sekarang mau gym? Nanti sore sih aku kayaknya mau nge-gym deh. Oke. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. So we'll see you around. See ya. See ya. abijer. Bersií. Den Salam aged 2. Sampaiya. Kalo-dang.